Oke guys, hari ini saya akan seorang dan ikan ikan istri tubuh perhatian Halo, ketemu lagi dengan saya, Steven Olym Kita akan bahas gimana sih caranya, Kang, supaya saya tuh gak ditolak saat ta'aruf ya Ini banyak laki-laki atau wanita juga yang punya masalah yang sama Sering ditolak saat ta'aruf Nah, gini nih teman-teman semua Di kelas judul tuh saya udah sering bahas ini ya Bahwa kenapa orang gak nikah-nikah bisa jadi karena pertama mindset Ya, orang gak nikah-nikah bisa jadi karena dia punya masa lalu yang kelam Dan dia belum bisa memaafkan masa lalu Misalnya dia benci sama laki-laki karena ayahnya gak tanggung jawab Ya, ayahnya gak memberi nafkah Hati-hati, hati-hati dengan konsep diri yang salah Ingat, Anda harus berdamai dengan masa lalu Anda Berdamai dengan orang tua Anda untuk menikah ya Karena bisa jadi ini ketika nanti ta'aruf akhirnya Anda jadi orang yang inferior Jadi orang yang rendah diri atau jadi orang yang gak percayaan sama orang Ya, dan itu gak bagus Jadi itu yang pertama Anda harus clear dulu dengan mindset Anda Yang kedua Kenapa orang tuh nikah tapi kok biasanya pas mau ta'aruf gagal Itu juga karena yang kedua Dia punya masalah dengan kepercayaan diri Banyak orang yang ketika ta'aruf Deg-degan Kang, aku punya masa lalu yang kelam Kang, bisakah dia mau menerima aku Akhirnya itu kerasa Kenapa? Kalau Anda menakuti sesuatu Biasanya ketakutan itu akan terjadi Aduh takut ketahuan Aduh takut Padahal ingat Aib yang sudah Allah tutupi Gak perlu lagi diceritakan sama siapapun Kenapa? Karena Allah yang sudah menjaganya Yang penting kita berkualitas hari ini Kita menjaga diri menjadi lebih baik Tidak mengulang kesalahan yang sama Allah tuh mau pengampun sahabat sekalian Jadi kalau orang gagal ta'aruf Salah satu yang kedua adalah Tadi, percaya diri yang kurang Yang ketiga, sahabat sekalian Kenapa kau gagal ta'aruf? Bisa jadi Anda punya sifit ta'aruf yang jelek atau biasa aja Coba deh diperbaiki sifit ta'arufnya ya Selengkap mungkin, sebagus mungkin Ini ibarat orang yang mau buat proposal acara Kalau Anda buat proposal ta'arufnya aja jelek Asal-asalan, cuman selembar Gak ada desainnya Yang terjadi juga orang juga males Ah ini orang gak niat nikah gitu Nah, tunjukkan dengan foto yang terbaik Tapi juga jangan ngeboongin ya Misalnya, pakai foto yang Wow, pakai beauty plus gitu ya Jangan juga kayak gitu Ya, sewajarnya Seadanya gitu Terus yang keempat Hati-hati sama Sosial media Anda Coba Instagram, Facebook Anda Saran saya segera untuk delete Kalau Anda dulu masih gak pakai hijab Segera yang gak pakai hijabnya di delete-in Yang Anda suka foto sama pacar Anda dulu delete-in Kenapa? Karena itu akan terekam Dan nanti calon Anda akan ngecek Apakah kamu tuh orangnya childis Apakah kamu tuh orangnya banyak mengeluh di sosial media Nah, hati-hati Itu diperbaiki Saat saya delete sih yang penting-penting Karena biasanya Sekarang zaman milenial Itu orang tuh ngelihat karakter orang Cuma dari sosial media udah gampang Kalau dia suka ngeluh Suka posting yang gak penting Suka memamerkan kecantikan Atau juga suka ganjen sama cowok-cowok Atau cewek-cowok yang lain Nah, ini juga membuat Anda Akhirnya gak nikah-nikah Teman-teman semua Karena Oh, siapa sih Orang yang mau Dapetin seorang playboy Atau juga wanita yang Suka memamerkan Kecantikannya Gitu ya Nah, itu teman-teman semua Selanjutnya apalagi, Kam Furkon Biasanya, sahabat sekalian Orang gak nikah-nikah Atau tarifnya gagal Itu gara-gara Orang tua Maka saran saya Kalau Anda Mau nikah segera Coba deh Perbaiki hubungan dulu Dengan orang tua Jangan sampai nanti Ada orang yang mau tarif sama Anda Eh, gagal lagi Karena orang tua gak setuju Ya Saran saya Sebelum Anda mau nikah Coba orang tua selesai dulu Jangan sampai nanti Orang tua jadi penghalang Anda menikah Kalau bisa tuh Sampai udah ada kata-kata Di orang tua Nah, dengan siapapun Mama percaya Kau pasti akan dapatkan Pilihan terbaik Mama percaya kamu Mama gak akan intervensi kamu Kalau udah kayak gitu The best Jadikan orang tuamu Justru orang yang meridoimu Bukan orang yang Menyulitkan kamu ya Kang, gimana teknik Menginikah orang tua Nanti ada di kelas judo Anda bisa Ikut aja Kelas judo ya Selanjutnya Sahabat sekalian Kenapa orang Gagal ta'aruf Bisa jadi juga Karena persiapannya Yang masih belum Misalnya persiapan ilmunya Masih kurang Gak tau cara ta'aruf yang bener Gak tau khidbah yang bener Gak tau Atau juga finansialnya Di kelas judo tuh udah dibahas semuanya Gimana persiapan finansial Gimana yang lain Jadi jangan sampai juga Nikah karena nekat Ya Beda loh Nekat sama Berani Kalau orang yang berani Itu dia dengan persiapan Tapi nekat Itu belum siap ilmu Belum siap finansial Udah berani-beranian aja Nikah Itu namanya nekat ya Jadi bedanya nekat dengan keberani Adalah tentang persiapan Dan yang terakhir Selalu sekalian Kalau anda ingin sukses Dalam menekah Ta'arufnya goal Alhamdulillah Itu caranya adalah Turunkan kriteria Naikan kualitas Kenapa anda digagal ditolak Karena anda terlalu mungkin Muluk-muluk Ingin dapetin yang cantik Yang tampan Yang solek Yang mapan Padahal anda yang gak ukur diri Padahal jauh-jauh Itu gak jauh Dari siapa dirimu Kalau mau dapet yang solek Soleh akan diri Kalau mau dapet yang hafiz Hafizohkan diri Kalau mau dapet orang yang menyayangi Ya kamu pun jadi orang yang penyayang Jadi Jangan sampai kita Jadi orang yang gak clear gitu ya Ingin dapetin yang baik Tapi kita juga orangnya Ya biasa-biasa aja Jadi Ayo Semangat sahabat sekalian Mudah-mudahan Inspirasi ini Ilmu ini bisa bermanfaat Untuk anda Di Cinta-cinta setia Saya Steven Foto-Holi Di Sevilla Di Sepanyol Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax